Intro Sukacita dirasakan oleh warga desa Selangaujaya, kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan TMM Direktas ke-111 Kodem 1202 Sengkawang. Pembangunan yang ada akan menghasilkan perkembangan yang positif untuk warga. Inilah informasi selengkapnya. Dengan gembira, warga sangat senang dan bangga. Dengan adanya TMM Direktas ke-111 Tahun 2021 Kodem 1202 Sengkawang yang berlangsung di desa Sentangaujaya, kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Herbi salah satu warga desa menuturkan kebanggaan dan sukacitanya karena telah menyaksikan berbagai pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Khusus untuk pembangunan jalan rabat beton, Herbi menaruh harapan besar. Dengan adanya jalan tersebut, seluruh aktivitas masyarakat akan berlangsung dengan lancar. Salah satunya untuk mengangkut hasil panen. Selamat pagi, saya sebagai masyarakat desa Sentangaujaya untuk khususnya ERP 06. Sangat-sangat berterima kasih atas pembangunan jalan rabat beton yang dilakukan oleh teman-teman dari MNB. Sudah sangat berfutur karena mereka itu sangat ramah dalam masyarakat, berbau, dengan kita semua, tidak ada rata pelibarannya sungkan. Yang pastinya ramah tamah lah. Sangat-sangat benar-benar mengapresyasi benar-benar kegiatan MNB ini yang berterjasama dengan Benda Putayang. Karena dulu sebelum jalan ini dibangun, kami susah. Banyak-banyak juga pelagang, juga jauh-jauh pun. Ya harapan saya sebagai masyarakat. Bisa mengapresyasi benar-benar kembangunan dari Tertiga. Jadi ini, kita bisa mudah lah begitu kembangun. Banyaknya bisa keluar, buah-buahnya gemukah, kebelingnya kulit, dan ada lalu ngancur, disap. Sekarang, yang mudah ke depannya bisa pancar. Kita sangat berfutur lah. Di kesempatan terpisah dan Satgas TMM Direktas ke-11 Tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Chondro Edy Wipo Waiso Semhan menerangkan, sudah termasuk target utama dalam pembangunan desa, khususnya akses-akses jalan masyarakat dalam perekonomian warga sehari-hari. Tim Liputan melaporkan.